ya kita mau keluar kota kita mau jenguk siapa baloknya Inzo Halo teman-teman selamat siang ini adalah holiday pertama dalam tahun ini kebetulan aku cuti satu minggu ini adalah barang-barang yang kita persiapkan untuk luar ke luar kota teman-teman karena di tempat dimana kita tinggal itu agak jauh dari supermarket kita akan pergi ke Castle Branco dimana tempat istriku lahir dulu kita akan nginep di sana selama 5-4 hari dan pemukiman di situ enggak terlalu padat sepi tapi panas banget teman-teman kita mau ke rumah balok ya hati-hati kesini 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 dan sekarang istri lagi ini coba disini juga udah ada barangnya disitu tas aku Enzo sini sayang sini ya sekarang kita lagi siap-siap untuk berangkat karena perjalanannya itu sekitar tiga jam setengah atau empat jam tergantung dari ini trafficnya nanti dan sekarang kita lagi di depan apartment teman-teman kita bawa mobil kita kesini supaya kita enggak ini carry barangnya ke depan Enzo oke teman-teman sekarang kita akan pergi nanti kita akan melihat pemandangan-pemandangan di jalan ya sampai ketemu di situ sini 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 sana ke mama ayo dan sekarang saya akan duduk di belakang menemani Enzo karena di depan sudah full sama barang oke teman-teman Alhamdulillah akhirnya saya libur juga kerja teman-teman saya ambil satu minggu cuti sebenarnya tahun ini saya mau pulang ke Indonesia cuman karena kurang bebas travel karena Corona dan juga di Indonesia masih ada ke PPKM jadi nggak bebas travel gitu mudah-mudahan Corona ini cepat berakhir dan seperti semula biar bebas travel dan juga bebas kesana kesini supaya tidak di karanti lagi oke Enzo enggak usah buka kelambunya enggak usah buka kelambunya alhamdulillah sekarang kita sudah di jalan teman-teman semoga kita aman dan sip sampai disana ya selamat bandaranya disitu teman-teman bandara di Portugal dekat dari rumah cuman 10 menit pakai mobil hai kita baru nyampe setengah jalan dan kita akan istirahat dulu disini teman-teman kita lagi di santrine namanya oke kalian lihat nggak orang-orang di belakang aku ini mereka disini semua pada istirahat juga karena untuk orang-orang yang ke luar kota itu biasanya mereka stop disini teman-teman stop istirahat ada yang ngerokok disini ada yang makan disini oke jadi kita bakalan lanjutin perjalanannya setelah makan dulu kita sudah nyampe disini di kestel berangkul tapi belum nyampe ke rumahnya neneknya si vera sekarang kita ini menuju kesitu tinggal beberapa menit lagi datang nyampe kita udah nyampe teman-teman disini sepi banget guys 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 disini adalah kampung halaman istriku ini rumah kakeknya disini disini rumah kakeknya akhirnya hmm smell so good nah kamar mandi tuh lihat vera dulu waktu ini masih kecil ini istriku masih kecil ini kakek neneknya kita lihat mertua cewek mama disini lagi di dapur ah dia lagi masak panadu ayam goreng pakai tepung disini tempat kita makan sekarang kamar mandi juga disini disitu gudang diatas gudang oke sekarang temen temen saya mau ini taruh tas dulu dan setelah itu kita nonton TV dan istirahat makan yang zinyu disini ini pohon jaruk ada buahnya disitu ini halaman belakang rumah oh ya temen temen sekarang kalau kakek sama neneknya vera itu di khusus di tempat orang tua karena sudah enggak diurus lagi disini kita bayar perbulan disitu itu ada anggur juga lihat uh panas banget guys panas banget panas banget ini sepupunya Enzo oh ya 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 ya